bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum kita masuk ke bagian berikutnya mari kita berdoa dulu Allahumma salli ala sayyidina muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dia bagian berikutnya saat matahari masih menerangi hutan tempat ini terlihat begitu asri lebatnya daun-daun pepohonan yang tumbuh subur mampu menyejukkan mata siapapun yang memandangnya sayangnya saat hari mulai malam pesona itu mendadak menghilang dan tergantikan dengan suasana mengerikan dari keangkeran hutan ini pak le sepertinya kita tidak sendiri disini ucap danan yang menyadari keberadaan manusia lain di sekitar hutan ini iya pak le kita ini gak sendirian kita bertiga balas cahyo sepulangkan saja tangan danan mendarat di kepala cahyo yang masih bisa bercanda udah-udah itu ada yang datang kamu urusin sana ucap pak le yang menyadari kedatangan sosok-sosok manusia berbaju hitam dengan batu akit besar yang menghiasi jari-jarinya pergi hutan ini bukan tempat bermain untuk kalian ucap orang yang berjalan menghampiri mereka dari kegelapan hutan kami ada urusan disini pak gak ganggu siapa-siapa kok jawab danan dengan sopan tempat ini berbahaya jika kalian masuk tanpa didampingi sudah pasti kalian akan berurusan dengan penunggu hutan ini ucap bapak itu penunggu apa maksud bapak tanya cahyo yang berpura-pura tidak tahu bodohnya kalian seperti itu seperti pocong yang mengikutimu dari tadi hanya orang sakti yang seperti saya yang bisa melihat lanjut orang itu lalu kami harus bagaimana pak tanya danan yang masih dengan sopanya bapak berbaju hitam itu tersenyum harus ada maharnya jika kalian sudah membayar kalian akan bisa memasuki hutan ini dengan selamat jawab bapak itu tapi pak disini tidak ada pocong adanya ini nih ucap cahyo sambil mengusap mata bapak itu dan menekan salah satu titik punggung orang itu mendadak orang itu terjatuh dengan wajahnya yang pucat ii ii itu apa se-se-se-setan bapak itu berteriak setelah melihat sesosok genderwo yang memang dari tadi sudah ada di sekitar mereka terlihat cahyo tertawa lepas melihat bapak ini disini belum ada pocong pak nanti di dalam mungkin banyak ucapnya yang masih tertawa puas setelah berhasil mengerjai orang yang mencoba menipunya tadi wes wes udah udah ayo kita lanjut jangan kelewatan kali ini danan mengajak cahyo dan pak le meninggalkan bapak itu yang masih kaget mas mas jangan pergi ii ini gimana bapak itu memohon pada cahyo dan danan kali ini pak le yang mengambilinya bapak tenang saja besok pagi penglihatan gaib bapak sudah tertutup lagi kok ucap pak le menenangkan tapi sepertinya genderwo tadi sudah sadar kalau bapak bisa melihat dia hati-hati ya pak lanjut pak le yang segera pergi setelah menakuti orang berbaju hitam tadi pak le ini malah nambah nakut-nakutin ucap danan biarin biar kapok kalau dia begitu terus suatu saat dia juga akan celaka sama makhluk di sekitarnya jelas pak le dan mereka bertiga berjalan semakin dalam terlihat di mata mereka hutan ini didominasi oleh hewan-hewan gaib dan beberapa siluman sejak awal mereka masuk memang sudah sadar mengenai banyaknya pertapa ataupun orang sakti yang memasuki hutan ini lebih dulu sampai akhirnya benar-benar ada yang mendekati mereka hati-hati danan ada yang mau cari masalah dengan kita ucap pak le samar-samar terlihat beberapa sosok makhluk mendekat ketika semakin dekat sosok yang terlihat hanya seorang kakek tua rentah dengan keripu di wajahnya yang sudah menggelambir bahkan untuk berjalan saja ia masih harus dibantu dengan tongkat di tangannya tak satupun dari mereka memulai percakapan niat yang sangat jahat sudah sangat jelas terasa dari kakek tua itu hehehe cahnom cahnom jangan main di hutan tengah malam begini ucap kakek itu mengkodi culik demit hehehe lanjutnya perkataannya diikuti dengan kemunculan setan wanita yang tertawa gila dari atas pohon dan setan berwujud anak kecil yang merayap di tanah dengan lehernya yang terbalik sebelum makhluk itu menyerang danan membacakan ayat-ayat suci untuk menenangkan kedua makhluk yang melayani kakek itu namun tidak ada hasilnya sama sekali sebaliknya setan bocah itu menyerang melompat ke atas kepala danan dan mencoba menjungkil matanya dengan sigap cahyo mengambil sarungnya membungkus setan itu dan melemparkannya ke tanah setiap kali makhluk itu melompat cahyo dengan mudah menahannya dengan ilmu bela diri yang ia miliki danan pak lek biar aku yang mengurus mereka sendiri ucap cahyo maksudmu apa toh gak bisa terlalu bahaya ini tolak danan yang mendadak heran dengan kelakuan cahyo kalau gak mengajar kakek tua itu sendiri aku gak akan puas ucap cahyo pak lek berusaha menghentikan danan rupanya cahyo langsung menyadari tentang demit-demit yang melayani kakek tua itu perhatikan setan-setan itu danan keterlaluan kalau kamu belum sadar ucap pak lek danan memperhatikan wujud kedua makhluk yang muncul tidak berapa lama dari belakang kakek itu sudah bersiap demit-demit serupa dan gumbalan api yang melayang di belakangnya enggak gak mungkin maksud pak lek semua setan itu adalah anak istri dan keluarga dari kakek itu ucap danan yang mulai mengerti kekesalan cahyo kamu lihat berapa tali pocong yang ada di tongkatnya itu tidak sedikit dan untuk merubah mereka menjadi demit kakek itu harus memakan jantung anggota keluarganya agar rohnya tidak bisa ditenangkan jelas pak lek yang semakin terlihat geram tak menunggu lebih lama cahyo menendang demit bocah itu dan menerjang kakek tua itu namun sebuah bola api mengejar cahyo untuk menghalangi serangannya panjol yang kehilangan keluarganya dengan mengenaskan pasti akan emosi melihat hal ini ucap pak lek danan mengerti maksud pak lek dan menghormati permintaan cahyo untuk melampiaskan amarahnya sementara mereka berjaga apabila ada bahaya yang lain melawan sendiri kakek itu hanya tertawa sementara setan-setan yang berasal dari keluarga kakek itu yang ditumbalkan menyerang cahyo dengan berbagai cara teriak cahyo memanggil siluman keras sobatnya yang sempat meninggalkannya saat terbakar oleh dendam suara dentuman besar terdengar di sekitar mereka rupanya kejadian ini juga membakar amarah wonosuro yang tetap mengikuti cahyo walaupun sebelumnya sempat meninggalkannya kali ini wonosuro merasuki kaki dan tangan cahyo yang membuatnya memiliki kemampuan untuk bergerak secepat monyet hutan cahyo kembali menyerang kakek itu namun banyaknya bola api yang menyerangnya membuat sulit untuk mendekat beberapa batu dipungutnya dari tanah sebuah mantra dibacakan untuk memberikan warna sukma cahyo pada batu itu ia melemparkan batu itu sejauh mungkin hingga bola bola api itu mengikutinya dan meledak saat menabraknya kini pertahanan kakek itu terbuka cahyo bersiap melampiaskan amarahnya dengan pukulan terkuatnya seharusnya pukulan sekuat itu mampu melumpuhkan kakek itu dengan sekali serang anehnya anehnya saat pukulannya mendarat bukan kakek tua itu yang ada di sana melainkan hantu wanita yang sedari tadi melayang layang bertukar posisi dengan kakek tua yang saat ini berada di atas pohon jangan buru-buru anak muda hahaha ledeh kakek tua itu kakek itu tertawa bukan tanpa alasan lengan cahyo yang menembut seroh wanita itu kini menghitam seolah terkena kutukan sialan kakek busuk teriak cahyo yang kesal namun kebaran api putih tiba-tiba membakar lengan hitam cahyo hingga kembali seperti semula wes rasa kepanjang emosi ucap pak le rupanya api itu berasal dari mantra pak le yang terus mengawasi pertarungan cahyo menyadari kesalahannya cahyo mencoba menahan diri dan merubah gaya bertarungnya dengan lengannya yang terbakar api milik pak le cahyo dia menyerang hantu wanita yang sedari tadi tertawa gila kali ini setan itu merasa kesakitan wajah cemas mulai terlihat dari wajah kakek tua yang masih menunggu dari atas pohon dengan perlindungan setan-setan di sekitarnya akhirnya dengan sekuat tenaga cahyo memukul batang pohon tempat kakek itu berdiri kakek itu kehilangan keseimbangannya dan terjatuh namun dengan sigap cahyo menarik sarungnya dan berlari menuju kakek itu saat mendekat cahyo mencoba menyerang kakek yang masih kehilangan keseimbangan namun sekali lagi kakek itu bertukar posisi dengan demit bocah yang tadi merangkak di tanah kali ini cahyo tidak meladeni demit itu dan melompat ke arah pak le pak le tolong pegangin sarungku ucap cahyo pada pak le dan segera kembali melompat menyerang kakek tua itu berkali-kali kakek itu berganti posisi dengan demit pengikutnya namun cahyo tetap tidak menyerah walau dipermainkan seperti itu hingga suatu saat usahanya terjawab kakek tua itu tidak bisa berpindah posisi lagi pukulan cahyo yang sekuat tenaga membuat kakek itu terkapar hingga memuntahkan darah dari mulutnya orang mungkin demit demitku ucap kakek itu keheranan rupanya saat memberikan sarungnya cahyo menyelipkan tongkat kakek itu yang terjatuh di tanah dan diberikan kepada pak le satu persatu pak le melepaskan ikatan roh yang melayani kakek itu dengan perantara tali pocong yang diikatkan di tongkatnya rupanya serangannya tadi hanya agar kakek itu tidak sadar dengan keberadaan tongkatnya hingga benar-benar mengenainya hehehe hebat cahyo ucap danan yang tak menyangka siasat yang dilakukan cahyo yuk jelas ramungkin aku kalah kalau menusop biadab kok yang ini balas cahyo kakek tua itu mulai kehilangan kesadaran samar-samar terlihat bekas luka di punggungnya seperti telah melakukan pertarungan sebelumnya belum sempat menenangkan demi-demit pengikut kakek itu perlahan terdengar suara alunan musik kendang dari hutan lebih dalam yang menarik perhatian demi-demit yang sekarang tak bertuar cahyo ucap danan khawatir iya dia disini tenang danan aku tidak akan mengulangi kesalahan seperti sebelumnya jawab cahyo sebenarnya danan selalu percaya dengan cahyo namun ia khawatir dengan kekuatan demit ludruk itu yang bisa memancing dendam cahyo tapi setidaknya kali ini ada pak le yang menjaga punggung mereka tanpa menunggu lebih lama mereka mengikuti ke arah demit itu pergi namun kecepatan lari mereka tidak mampu mengejar roh-roh yang mampu menembus pepohonan arah mereka sama dengan arah yang ditunjukkan ke peta ini ucap pak le yang masih mengawasi peta yang ia bawa sudah tidak usah lari simpan tenaga kalian dana dan cahyo mengikuti perintah pak le mereka menelusuri hutan dengan berjalan dan meminum air dari perbekalan mereka pak le memangnya demit itu pergi ke arah suara gendang itu mengarah kemana tanya cahyo pak le menunjukkan peta kuno yang ia miliki terlihat beberapa simbol goa dan candi terlihat di dalamnya namun pak le menunjuk ke sebuah tempat yang lain kesini menurut peta ini disinilah kerajaan demit itu berada ucap pak le dana dan cahyo saling menatap saat di alas mayit saja mereka sudah kewalahan dengan kerajaan demit yang dibangkitkan oleh setan andaka sekarang mereka harus berhadapan dengan kerajaan demit yang sebenarnya jangan khawatir dulu kita lihat batasan kita jelas pak le dan dan cahyo setuju pak le tidak mungkin mengajak mereka untuk mengisi bunuh diri suara alunan musik kendang terdengar semakin keras kali ini suara ramai juga mulai terdengar mulai dari suara auman binatang suara tertawa cikikikan hingga suara peperangan saat berjalan semakin jauh mereka sampai di ujung sebuah tebing dari sana terlihat tempat yang ditunjukkan oleh peta yang pak le bawa sayangnya pemadangan yang mereka lihat saat ini terlalu mengerikan pak le itu tanya danan yang menuju ke sebuah tempat gaib berwujud kumpulan candi dan pemukiman yang menyerupai sebuah kerajaan di bawah tebing namun bukan itu yang mengerikan di luar pelataran candi terdapat sebuah panggung kayu lengkap dengan alat musik pementasan dan demit yang memainkannya dengan wajah yang tidak beraturan musuh bubuyutan cahyo sang pemain ludrup dengan santainya menari dan bercanda di atas panggung itu dengan sekumpulan pasukan demit mulai dari ras buto siluman hewan gaib hingga arwah penasaran yang dikumpulkan oleh mereka tidak terhitung jumlah makhluk yang berada di tempat itu gak pak le gak mungkin kita bisa mengalahkan itu semua ucap cahyo yang mulai gentar terlihat juga wajah pak le yang benar-benar khawatir tidak seperti biasanya danan cahyo ini bukan yang terburuk saat gerbang jagat segoro demit terbuka bisa kalian bayangkan berapa kali lipat demit yang akan menjadi pengikutnya ucap pak le dalam sekejap wajah mereka bertiga dipenuhi kecemasan namun mereka terus berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan tragedi ini mendadak sekumpulan demit itu mendapat serangan dari makhluk lain yang muncul dari sisi lain hutan cahyo dan danan segera mencari tahu makhluk apa yang berani mencari masalah dengan sekumpulan demit dan pemain ludruk itu pak le itu pak le ucap cahyo menunjuk kepada seorang nenek tua yang menyerang demit itu itu nyai jambrong yang saya ceritakan setelah dari desa kuntur katanya dia punya ilmu hidup abadi cerita cahyo pada pak le dan danan pak le dan cahyo memperhatikan nenek tua itu kemampuannya memang luar biasa tapi sepertinya masih belum cukup untuk mengalahkan lawannya perlahan dari sisi hutan lain muncul berbagai macam makhluk dan orang sakti lain yang terlihat seperti pengikut nenek tua itu mereka membantu mengatasi demit-demit itu dengan berbagai macam ilmu pak le apa mungkin mereka bermaksud menghentikan tragedi ini juga tanya cahyo wala panjul coba bayangin itu nyai jambrong sudah hidup abadi lalu dia mendapat aliran kekuatan dari jagat segora demit dunia ini bisa kiamat karena satu nenek-nenek jelas pak le cahyo dan danan mengerti maksud pak le entah pihak manapun yang menang sudah pasti akan menjadi bencana yang besar cahyo lihat itu ucap danan yang merasa kaget melihat salah satu sosok diantara orang sakti yang membantunya jambrong bukannya itu mbah wira bersambung nanti akan dilanjutkan ke part jagat segora demit pusaka nantikan kelanjutannya hanya di fakta sejarah terima kasih teman-teman saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati